Halo Broku, selamat datang kembali di channel Silista Seyes Seperti biasa dan biasanya, apalagi kalau bukan, di Sabtu yang pastinya kita tunggu-tunggu ini Kita sudah merangkumkan kembali beberapa game Android offline terbaru yang baru saja meluncur Atau juga yang baru saja mendapatkan update pada belakangan ini sudah kita rangkum dan siap untuk direkomendasikan pada kalian sebuahnya Langsung saja, ini dia 7 game Android offline terbaru 2024 episode 27 versi Silista Seyes Game of Land terbaru yang pertama ini merupakan sebuah game RPG yang menawarkan wansa klasik nostalgik yang menafsirkan kembali esensi RPG jadul di masa modern ini Dalam gamenya, kalian akan memerankan seorang karakter yang harus menjajahi dunia fantasi, berburu monster, dan tumbuh terus menjadi lebih kuat Gameplay yang diarkannya terbilang simple dan intuitif dengan konsep real-time saat bertarung tugas kalian hanya menggerakkan karakter Lalu kalian bisa menggunakan beberapa skill atau spell sihir untuk mengeluarkan damage yang besar terhadap musuh Keseruannya, tersedia beberapa fitur menarik dari game ini seperti kalian bisa melakukan crafting, mengumpulkan material atau jarahan, mempelajari berbagai sihir yang kuat, hingga fitur friendless atau sahabat di mana kalian bisa merekrut beberapa NPC untuk bertarung bersama-sama Ya, jadi siapkan diri kalian untuk bertualang di dunia fantasi yang berbahaya, selesaikan berbagai misi-misi dan tantangan yang beragam dalam game ini Offroad Outlaw Drick Racing Offroad Outlaw adalah salah satu game balapan offroad yang memukau dan menantang, yang menawarkan pengalaman mendalam bagi para pecita petualangan balapan offroad Game ini mengajak pemain untuk merasakan sensasi mengemudi di berbagai medan yang kasar dan menantang, mulai dari gunung pasir hingga pegunungan yang tertutup salju Salah satu hal jual utama dari game ini adalah fleksibilitas dan kustomisasi kenaraan yang nantinya, kalian dapat memodifikasi mobil dengan berbagai upgrade dan penyesuaian, termasuk ban, suspensi, dan mesin yang memungkinkan setiap kenaraan disesuaikan dengan preferensi dan gaya berkenara kalian Selain aspek kustomisasi yang mendalam, Offroad Outlaw juga menawarkan berbagai mode permainan yang menarik, seperti mode eksplorasi bebas, balapan kompetitif, dan tantangan waktu Grafis, di game ini juga patut diacungi jempol dengan detail lingkungan yang realistis dan efek fisika yang canggih, game ini berhasil menghadirkan pengalaman visual yang cukup memukau Setiap benturan dan lompatan terasa nyata berkat mekanika permainan yang dirancang dengan sangat baik Ya, bagi kalian, penggemar game balapan offroad, game yang satu ini juga rasa yang cukup menantang dan memacu adrenalin untuk dimainkan Twilight Survive Force Twilight Survive Force merupakan sebuah game rojelite menarik yang tampil dengan visual seni yang lucu dan menawan Bertajuk, sebuah game bertahan hidup berbatas waktu yang dilengkapi dengan elemen rojelite Dimana setelah dunia jatuh ke dalam kegelapan, kalian akan menjadi satu-satunya harapan untuk mengemalikan kemalik berdamaian di dunia dalam gamenya Mekanisme gamenya dengan konsep 3 dimensi top-down, kalian akan bertarung tanpa henti melawan gerumulan musuh yang akan semakin kuat seiring jauh permainan Keseruannya, seperti dalam game rojelite, nantinya kalian bisa mendapatkan berbagai power-ups atau kekuatan yang luar biasa Nantinya, kalian juga akan bertarung di 3 medan lingkungan dengan bioma berbeda seperti hutan, salju, dan gudun pasir Dan tidak hanya itu, tersedia segudang fitur yang sangat seru seperti 9 karakter lucu yang bisa dimainkan 20 senjata, 20 keterampilan, sistem peningkatan talent, 4 peta dengan 15 level, dan juga lebih dari 50 jenis monster Iya, secara keseluruhan dengan visual grafis 3 dimensi yang lucu dan memukau Game rojelite terbaru ini menawarkan pengalaman game bertahan hidup yang menantang dan adiktif saat memainkannya Genco Game offline terbaru yang keempat ini merupakan sebuah game bertema koboy wideways bertipe rojelite kembali dan dilengkapi elemen strategi turnbass Dalam permainannya, player akan bermain sebagai Genco yang merupakan seorang penemak liar yang harus melawan berbagai bandit dan penjahat Nantinya setiap level dibuat secara prosedural dan kalian harus menggunakan pistol untuk bertahan dalam setiap pertempuran Gameplaynya sendiri berfokus pada mekanisme penemakan posisi yang strategis Dimana dengan menggerakkan, menembak, dan mengeluarkan peluru Kalian harus mengatur rotasi pistol Genco untuk mengecoh musuh mengarahkan peluru melalui gerakan taktis yang cerdas Kalian juga dapat menggunakan lingkungan di sekitar untuk mengetasi tantangan di setiap level Seperti menargetkan tong peledak, menorong musuh ke dalam api atau kaktus yang mematikan Tersedia fitur yang beragam dari game ini, mulai dari mekanisme game strategi unik berbasis hacks Level yang selalu acak, berbagai jenis musuh, peningkatan karakter yang seru, hingga tantangan game harian yang adiktif Dengan perpaduan unik antara road light, shooter, dan tema wild west-nya Game terbaru ini juga cukup seru dan menarik untuk dicoba White Flame The Hunter White Flame merupakan game RPG terbaru yang meluarkan pengalaman bermain yang seru dengan kisah petualangan epik di negeri Vennileri Dalam game ini, pemain akan memulai permainan sebagai seorang petualang muda yang terdampar di sebuah pulau setelah kapal ini tumpanginya diserang oleh seekor naga di tengah lautan Dalam perjalanannya, sang petualang membuat kontrak dengan api pamungkas putih untuk memulai petualangan besar menemukan solusi bagi dirinya dan mengungkap misteri di sekitarnya Saat bermain dalam dunia terbuka Vennileri, pemain akan bebas bereksplorasi, menuntaskan berbagai misi dan menghadapi musuh serta bossnya yang menantang Tidak perlu kebingungan, game ini dilengkapi dengan teks objektif atau misi yang memudahkan pemain untuk mengikuti progres permainan Mekanisme gamenya cukup standar untuk game RPG dengan visualopoli 3 dimensi yang cukup menawan Fitur-fitur dari game ini meliputi sistem pertarungan dan sihir yang mendalam, peningkatan karakter, bioma lokasi yang beragam, tingkat kesulitan yang cukup tinggi Serta kalian nantinya dapat membangun rumah dan menikah Secara keseluruhan, game ini berhasil menggabungkan elemen-elemen RPG klasik dengan sentuhan modern yang membuatnya menjadi game yang menarik dan seru untuk dimainkan Beyond The Room Beyond The Room adalah sebuah game Android terbaru asal Dark Dome yang akan mengajak pemain untuk menjelajahi dunia penuh misteri dan teka-taki yang seru Game ini menggabungkan elemen fuzzle, petualangan, dan cerita yang mendalam menciptakan pengalaman yang mendebarkan dan menantang Dalam gamenya, pemain akan memasuki berbagai ruangan dengan desain yang unik dan penuh dengan teka-taki yang rumit Dimana tujuannya bersama sang protagonis bernama Derin, kalian harus menjelajahi ruangan dan menemukan jalan keluar Setiap ruangan memiliki tantangan tersendiri menorong kalian untuk berpikir kreatif dan logis dalam memecahkan teka-taki yang ada Grafis dari game ini dibuat dengan G2 dimensi kartunis yang khas seperti pada seri-seri sebelumnya besutan Dark Dome Gameplay-nya sendiri menekankan ketelitian dalam eksplorasi, kalian harus berinteraksi dengan berbagai objek di ruangan Mengumpulkan petunjuk dan menggunakan logika untuk memecahkan teka-takinya Overall, dengan kombinasi cerita yang menarik, grafis yang memukau dan teka-taki yang menantang Game ini berhasil menawarkan pengalaman bermain yang unik dan memuaskan Cozy Group Camp Spirit Nah, yang terakhir, Cozy Group merupakan game mobile menarik yang kini telah dibawa oleh Netflix menuju platform Android Game ini menawarkan pengalaman RPG yang imut dan santai namun penuh dengan petualangan dan juga misteri di dalamnya Berlatarkan sebuah pulau berhantu yang indah, pemain akan berperan sebagai seorang spirit scout yang bertugas untuk membantu roh-roh yang gentayangan menemukan kedamaian dan melanjutkan perjalanannya Gameplay dari gamenya sangat memikat dengan kombinasi antara eksplorasi, pencarian, dan interaksi dengan berbagai karakter roh yang unik Dimana setiap rohnya memiliki latar belakang dan cerita pribadi yang harus diungkap oleh pemain Salah satu daya tarik utama dari game ini adalah gaya seni yang menawan dan penuh warna menciptakan suasana yang hangat dan nyaman meskipun temanya berpusat pada roh-roh dan kehidupannya setelah mati Selain itu, game ini juga menawarkan elemen simulasi kehidupan yang kaya, pemain dapat berkebun, memancing, membuka sumber daya, dan membuat berbagai barang untuk membantu roh-roh tersebut Secara keseluruhan, game ini menawarkan kombinasi unik antara petualangan, misteri, dan simulasi kehidupan dengan visual yang menawan dan ceritanya yang mendalam Oke, itulah 7 game Android offline terbaru 2024, episode 27 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di video berikutnya